Jaksa Agung Sanitar Borhanudin mengungkapkan nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tataniaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK tahun 2015-2022 mencapai 300 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat dari perhitungan sebelumnya yang dilakukan dengan ahli lingkungan IPB yaitu 271 triliun rupiah. Jumlah terbaru soal kerugian negara tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Sanitar Borhanudin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Rabu 29 Mei. Menurut Borhanudin nilai kerugian tersebut merupakan hasil perhitungan melalui proses audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Berkat timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Usai konferensi pers, pihak Kejagung menyerahkan berkas perkara kasus timah tersebut ke Jaksa Penuntut Umum JPU dan akan dilipahkan ke pengadilan pada pekan ini. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan sebanyak 21 tersangka dalam kasus korupsi PT Timah yang salah satunya menjarat suami selebriti Sandra Dewi yaitu Harvey Mois. Tim kantor berita antara mewartaka